Intro Hai hai hai, berjumpa lagi dengan Mas Masi Mas Masi yang asli, yang ada botaknya teman-teman Seperti biasanya kita masih ngebahas tentang update-update terbaru dari game api gratis Battleground Ada Paloma Rework, ada juga Karolen yang dibuff habis-habisannya Jadi jangan lupa di-like videonya, tembusin 10.000 like seperti biasanya Biar apa? Biar Mas Masi tetap bisa beli beras ya Langsung kita let's go ke bocoran yang pertama Alright, ternyata selain Steffi, Rafael, Nikita, dan juga A124 Ternyata di advanced server ini, Karolen juga mendapatkan buff teman-teman Tapi aku nggak sadar disini ya, aku tadi buka-buka Ternyata ini kalau kita update itu dia mendapatkan buff yang sangat GG Ataupun ini buffnya ngeri sih menurutku ya Karena itu di-buff 2 kali lipat ya Kalau yang sekarang itu, yang di server Ori, itu nggak begitu worth it sih Di level 6 aja untuk agility-nya atau kecepatan bergeraknya itu cuma 8% ya Dan kalau disini untuk di level 6 itu mencapai 20% speed ya Atau agility atau kelincahan dari Karolen ini kalau di-buff ya Itu masih salah, belum diperbaiki ya Yang bener ada 20% Dan ngeri sih ini kalau digabungkan dengan beberapa skill seperti Alo Terus ada Joseph dan juga Kelly Auto nggak bisa dikejar sih ini orang ya Jadi lincah banget ya Jadi kita bandingkan kalau di server Ori, ini masih 8% ya Untuk kelincahan atau agility-nya di level 6 saat dia memegang shotgun ya Tanpa memegang shotgun, dia itu skill-nya nggak berlaku Jadi kalian kalau mau pakai ya Buat raster-raster untuk pemain shotgun sih ini cocok banget ya Dan kita akan uji seberapa kenceng sih ini si Karolen baru ini Kita sesuaikan tentu saja dengan yang di advanced server tadi ya Oke, ini akan kita adu lari ya teman-teman Sambil memegang shotgun tanpa skill Kelly tentu saja ya Nah seperti aku bilang tadi, ini kalau dikombo dengan Alo Terus pakai Joseph, pakai Kelly Level 6 ini auto kenceng ya Ini tanpa itu pun kita lihat dia akan jauh lebih kenceng Jadi dari karakter yang sekarang ya Kita lihat disini dia itu larinya memang sedikit agak lebih kenceng Kalau kalian perhatikan dan rasakan Waduh apa sih Nah ini lebih kenceng sih sambil memegang shotgun tentu saja ya Kalau tanpa shotgun dia itu skill-nya nggak berlaku ya Oke, kita tes dari sini ke sana ya Ini cukup jauh, sekitar 100 meteran kalau nggak salah ya Kita adu dengan Karolen side by side Dengan Karolen yang di server Ori ya Oke, siapa yang akan menang ya Yang akan sampai duluan di ujung training itu ya Oke, apakah Karolen yang baru, yang di advanced server Atau Wah ini kalah jauh sih Kalah jauh ya Jauh banget selisihnya ya Nah ini para shotgunner atau pemakai shotgun Racer-Racer ini pasti auto-smile ya Apalagi kalau dikombo dengan Nikita Wow Alright, sekarang kita ngomongin Paloma Mbak Paloma ini sekarang akan di rework atau didandani ya Atau dirubah penampilannya Kalau di server, advanced server itu tampilannya masih jadi bot ya Dan untuk tampilan Paloma yang full skin Atau full yang original itu seperti ini ya teman-teman ya Sampai sekarang ya Dan untuk yang besok Rumornya itu adalah seperti ini Di rework menjadi seperti ini Dadanya agak sedikit terbuka di ler gitu ya Kenapa ya karakter Free Fire itu dadanya itu selalu di obrel gitu loh Gak ngerti sih aku Wah kurang mendidik ya ini Lebih bagus itu ditutup seperti yang Paloma yang dulu Eh Paloma yang dulu apa? Diterbuka juga apa enggak sih? Nah ini malah mirip Jablai sih menurutnya Atau Tante Gireng Wah parah sih Wah agak sedikit hot gitu loh Alright, berikutnya kita bahas tentang kolaborasi Free Fire dengan BTS Kemarin kita sudah bocorkan untuk bocoran spoiler lobby Ataupun di training itu ada lobby BTS Ada konser BTS Jadi juga ada konser BTS Di area training ya Jadi menurut Abang kapan nih untuk konser BTS Atau event BTS ini akan dimulai? Nah menurut prediksiku Karena update-nya itu tanggal 23 ya Jadi pastinya akan dimulai setelah tanggal 23 besok ya Dimulai event-nya itu setelah tanggal 23 Dan di Instagram resmi Free Fire itu sudah ada tanggalnya ya Sebenarnya ya Untuk hari puncak kolaborasi Free Fire dengan BTS Yaitu di tanggal 9 dengan nama event-nya adalah Gen FF ya Gen FF di tanggal 9 April hari puncaknya ya Jadi pastinya akan sebelum hari itu ya Mungkin akhir bulan ini akan dimulai di server kita Gen FF warnanya pink dan juga ungu Aduh gen FF gak tuh? Nah seperti kalian tahu kemarin itu sebelum collab dengan BTS Itu Free Fire sebenarnya sudah kolaborasi dengan Apa ya namanya Space Speaker ya Itu boy band juga asal Thailand Kalau gak Vietnam gitu ya Dan untuk bundlenya itu sudah dirilis satu persatu Dan untuk yang berikutnya itu akan hadir di event Mokostor besok ya Besok pagi kalau gak salah ya Tanggal 16 kalau gak salah Itu akan hadir event Mokostor terbaru Dengan membawa bundle Space Speaker yang berikutnya ya Kemarin sudah dirilis di event apa ya Faded Wheel kalau gak salah ya Ya untuk bundle yang kemarin itu ya Faded Wheel atau apa ya Sepatunya itu kayak sepatu Jordan itu ya Dan mulai besok kalian bisa mainkan Mokostor ya Dengan membawa bundle Space Speaker salah satunya ya Dan ada juga bundle Indiana Jones dan juga MP5 pemecah biji Ada juga tiket dan juga bundle Kelinci ya Dan di pilihan yang kedua Dia kedua hiburannya ada tas Rempack Yang itu kemarin itu kayaknya itu bonus top up Kalau gak salah ya Kalau gak salah sih karena itu aduk aku udah punya di server luar Itu dari bonus top up Ada juga emote alok Ini buat yang sudah punya tasnya bisa pilih emote alok Buat yang belum punya ada juga emote baby shark dan juga crate senjata Busuk ampas lainnya ya Kalian bisa mulai spin dengan gak 9 diamond sih Sekarang di diskon ya Menjadi 5 diamond aja Nah tapi sayangnya di lobby itu sekarang kita gak bisa cari diamond ya Kalau bisa cari diamond sih Ini bisa berpeluang untuk dapet gratis ya Kalau kita itu dapet diamond di lobby Dari pohon diamond di lobby Tapi sayangnya itu sudah gak ada ya teman-teman ya Dan kalian bisa spin mulai 5 diamond terus habis itu 15 diamond kalau gak salah ya Oke dan bisa kalian tunggu besok eventnya ya Dan jangan lupa Kalau yang mau top up itu ada bonus top up Besok bonusnya adalah emote great slay 140 diamond aja Alright kembali ngomongin tentang karakter terbaru ya Selain A124, Nikita dan juga beberapa karakter lain yang sudah akan di buff di update besok Ada rumor juga kemunculan karakter baru pasangan dari Hayato Atau dia itu pengawalnya Hayato Menurut kisah yang ada di komik Free Fire ya Jadi karakter itu dia namanya adalah Kenta Atau ya Kenta namanya Kenta Menurut spoiler ya namanya Kenta Dan untuk wajahnya itu memang kalau di advanced server belum ada Tapi aku dapet spoiler untuk wajah Kentanya itu seperti ini besok ya Karakternya keren sih ganteng ya Rambutnya itu seperti rambut seorang samurai jepangan gitu ya Yang diiket ke belakang terus dia agak gondrong Yang jelas dia itu bukan gondes ya gondrong deso bukan ya Itu gondrongnya itu keren ya Gondrong khas samurai teman-teman Dan seperti itu untuk tampilan dari Kenta Spoilernya ya belum tentu bener juga Jadi kalian gak harus percaya sih Dan ada juga spoiler-spoiler tentang bundle yang akan dirilis di update OB33 besok ya Di antaranya ada bundle beberapa bundle olahraga atau sport ya Yang kemarin itu sudah muncul di update OB32 Tapi kalau di server kita itu belum muncul ya Ada juga gambar dari incubator dino kah itu yang di bawah itu Kalau bener incubator dino itu keren ya Keren buat yang belum punya Tapi bagi yang udah punya dino hijau sih gak guna juga ya Oke berikutnya ada juga itu spoiler tentang rework dari bundle angel ya Yang menurut spoiler itu tampilannya itu seperti ini Ditambah sayap di bagian sepatu dan juga pakai kacamata Kalau yang versi 2 besok ya Keren sih Dan ada juga spoiler kandidat Gold Royale ya Seperti ini bundlenya Ini menurutku 90 atau 80% bener sih Karena ya memang busuk aja bundlenya Gak terlalu bagus dan gak terlalu bling-bling ya Biasanya kalau bundle busuk itu biasanya akan ditaruh di Gold Royale ya Tapi ya belum tentu juga sih Kita tunggu aja untuk update besok tanggal 23 atau 8 hari lagi kalau gak salah ya Dan tentu saja saat update itu pastinya CS rank tentu akan di reset ya Dan untuk hadiahnya besok season 12 Untuk hadiah rank CS season 12 itu seperti ini Untuk banner-bannernya itu gambarnya seperti burung-burung ya Ada icon burung disana ya Burung Raja Wali atau burung emprit itu ya Dan untuk bajunya itu baju cewek ya Kalau gak salah ya Dan ya cewek lagi sepertinya Dan untuk banner-bannernya cukup keren sih Dan selain itu ada juga untuk hadiah season 28 Masih lama ya Ini aja masih season 26 Untuk hadiah battle royale rank ya Itu seperti itu Bagus sih Menurutku bagus ya Itu ada gambar seperti percikan api ya Daripada yang sekarang itu gambarnya gak begitu bagus Aku aja masih platinum Karena gak dapet match kalau main ya Dan untuk bajunya itu cukup keren Untuk season 28 ya Bukan 27 ya Oke dan ada juga Untuk season lone wolf rank kedua Ini 2 atau 1 ya Kalau yang 1 kemarin Seperti ini gak sih Aku lupa karena aku gak nge-push ya Kalau ada yang ingat itu Yang season pertama itu gambarnya apa Ini yang jelas ini lone wolf ya Ranked lone wolf Selain itu ada juga Bomb squad ranket Wow bomb squad aja Ada ranketnya loh besok ya Dan tentu saja mapnya Adalah di map yang terbaru kemarin ya Di stone apa namanya Stone bridge atau stone apa ya Untuk bomb squad ya Besok kalian bisa nge-push setelah update Tentu saja ya Ditunggu aja teman-teman Kalau release ya kan Oke berikutnya ada juga Emote-emote terbaru ya Ini spoiler aja Baru gambar ya Karena bentuk emotenya sendiri Masih dikunci Kalau di advance server ya Untuk bentuk emotenya Itu ada tentu saja Ada emot-emote kolaborasi BTS ya Ada emot kemayu Ada juga emot gratisan FFWS Tentu saja itu pasti gratis Aku jamin Bisa aku jamin Itu emot gratis FFWS ya Karena eventnya itu Event dunia Kebangetan kalau event dunia Kok gak ada gratisannya ya kan Oke aku mas manzing Sampai jumpa di konten bocoran berikutnya Bye 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 bye